Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berapa-berapa sobat 6-2 Terutama pengembar ponsel di seluruh Indonesia Atau dimanapun Anda berada Kali ini saya akan mengambil bahan ponsel dari jenis tikus amplas Yaitu amplas hitam Yang kebetulan sudah tergeletak begitu saja di pinggiran Kali Karena terbawa oleh arus banjir badan dari Sungai Kali Perubung Jadi ini masih pagi sekali Ini menunjukkan Handphone saya menunjukkan jam 5 lebih 15 menit Pagi hari Jadi saya tidak perlu susah-susah menongkelnya Hanya cukup mengegaji dan memilih akar-akarnya saja TKP-nya yaitu ada di sebelah selatan dari jembatan kereta Apis Akalipel Bumi Ayu Mudah-mudahan masih ada Sebab Saya melihat Bahan ponsel tersebut tergeletak 4 hari yang lalu Sobat ponsel sekalian Ini dia Pohon amplas hitam Yang tergeletak begitu saja Karena terbawa oleh banjir Dan karena sudah Hampir seminggu yang lalu Pohon Pohon ini tergeletak di tempat yang panas Jadi daun-daunnya sudah layu dan menguning Dari bunyinya yang khas Kemeresek Seperti amplas Ini pohonnya masih tertutup Oleh sampah Juga akar-akarnya Jadi nanti saya potong Disini saja Terima kasih telah menonton! 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 bagus sekali ini buat gaya formal sobat bonsai sekalian inilah hasil tongkelan amplas hitam yang tertimbun sampah-sampah tadi cukup susah juga untuk mendongkelnya hampir setengah jam baru kelar karena susah sekali untuk digergaji walaupun akarnya cukup lunak tidak keras ya digergaji cukup mudah tapi karena tertimbun oleh berbagai macam sampah jadi posisi gergajinya susah untuk bergerak lihat sangat bagus ada karakter berlubang jadi mungkin ini dimakan oleh sejenis serangga biasanya rengas jadi berlubang dan akarnya juga sangat bagus kokoh sekali tidak sia-sia saya bagi-bagi sekali berangkat untuk mendongkel nanti akan saya ground walaupun saya bawa pulang ini tongkelan tapi akan saya ground jauh dari rumah karena sebetulnya saya alergi terhadap daun-daun dari jenis-jenis amplas ini sejak kecil kalau terkena bulunya atau berada dekat-dekat dengan pohon amplas terutama amplas hitam ini maka tubuh saya akan katal-katal seperti terkena ulat bulu jadi saya ground jauh dari rumah dan barangkali nanti ada ponsemannya di sekitar saya di bumiayu dan sekitarnya yang berminat akan saya lepas tangankan oke sayang sekali padahal ini bagus sekali cuman karena saya tidak mau tersiksa terus oleh katalnya dari bulu-bulu daun amplas jadi mungkin saya tidak pelihara sampai menjadi ponseh oke brabro sobat ponseh sekalian demikian tadi acara saya hari ini yaitu mendongkel pahan ponseh amplas hitam yang ukurannya lumayan jumbo dan pas sekali untuk dibikin ponseh ini tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil sebesar petis ya semoga saja tayangan saya kali ini atau video saya kali ini membawa manfaat bagi anda yang sedang penasaran dengan jenis bahan ponseh amplas hitam atau vigus amplas terima kasih atas perhatiannya mohon maaf bila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mendatung yaitu você kau